Ya kita mulai training hari ini tentang persiapan kelas untuk online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya materi kita hari ini ya sebenarnya menyiapkan peralatan di kelas ini supaya bisa dipakai ngajar untuk hybrid ya. Jadi ada yang di lokasi offline disini maupun yang ada di rumah yang online gitu ya. Nah disini kita sudah punya beberapa perlengkapan disini kelengkapannya disini. Jadi nanti sebelum mulai kita cek dulu apakah semuanya berfungsi dengan baik ya. Nah pertama adalah mikrofon ya mikrofon ada di laci. Nanti dicek dulu ini dinyalain aja. Dua-duanya harusnya nyala ya. Dua-duanya nyala. Nah nanti yang satu buat dosennya, yang satu buat mahasiswa. Nah ini kalau misalnya disini kedip-kedip, disini ada kedip-kedip nih. Tandainya baterainya udah mau habis ya. Buru-buru minta diganti. Nah kalau ini dinyalain terus langsung mati lagi. Ya ini berarti baterainya habis nih. Ntar lagi dia mati. Ini juga kedip-kedip nih ya. Minta baterai. Dua-duanya habis. Ya. Nah ini dia kedip-kedip ini gak bakal tahan sampai akhir kelas. Jadi langsung minta diganti ya. Nah makanya nanti datang ke kelasnya yang early ya. Jangan mepet-mepet. Karena kemungkinan bakal minta cari pengganti baterai ya. Nah ini yang pertama baterai. Oke. Yang kedua speaker. Ini speakernya nih. Nah speakernya disini nyalainnya yang ini. Eh nyalainnya yang ini. Oke. Nah nanti dia ada mbaknya ngomong bluetooth dihidupkan gitu. Tandanya speaker ini nyala. Kalau speakernya gak nyala berarti ini belum di-charge. Ya ini dia di-charge. Di sini ada chargernya lewat USB. Bisa pakai powerbank. Atau nanti dicolokin. Ini sih udah dicolokin sih. Ini udah dicolokin selalu nih. Di DC 5V ini. Jadi dia harusnya selalu ke-charge ya. Kalau komputer dinyalain dia ke-charge. Nah ini coba dinyalain aja ya gini. Bluetooth dihidupkan. Nah itu tandanya dia nyala ya. Oke udah aktif. Nah kita tidak pakai bluetooth sih. Cuman ini memang ada fitur bluetoothnya. Nah tapi dia jadi indikator kalau ini nyala gitu ya. Oke. Speaker udah. Mikrofon udah. Nah sekarang kamera ini kameranya nih. Ini kamera webcam. Dia nyambung ke PC. Nah PC-nya sudah ada di dalam sini. Udah ada di dalam meja. Di kunci PC-nya. Jadinya dia langsung ada di dalam sini. Oke. Nah jadi nanti ngecek kameranya langsung dari PC nantinya ya. Tapi yang jelas dipastikan aja. Ini kameranya ada ya. Kameranya ada. Kemudian berikutnya adalah PC-nya. Ini PC-nya di sini. PC-nya di dalam sini. Nyalain ini di mana, Pi? Jadi ini gak perlu dinyalain langsung di PC-nya, Pak. Terus dicolokin aja. Apa ini? Oh, oke. Kalau saklarnya dinyalain yang di sini, nanti dia otomatis nyala PC-nya. Tapi ini kan posisinya lagi nyala. Sebenarnya. Di bagian dulu, nanti habis dimanjutin, nyalain lagi. PC-nya bisa nyala. Oh, oke. Kita restart ya. Nah nanti nyala tongga nanti dilihatnya di monitor sini. Saya kelihatan. Nyalain gak? Nah ini keyboardnya juga nyala nih, hidup nih. Tuh. Enggak, ini nyala. Oke. PC-nya nyala ya. Nah sekarang proyektor. Remote-nya di mana? Nah remote-nya nanti minta ke... Oh, di security ya. Oke. Nah coba, udah dinyalain? Nyalain coba. Sekarang pake AC gak sih? Enggak ya? Oke. Enggak pake AC. Kalau pake AC nanti cari remote AC. Nah itu udah tampil ya. Udah tampil, oke. Nah berikutnya kita menyiapkan perangkat. Ini udah dinyalain semua. Kemudian sambungan. Nah sambungan di sini ya tadi ini kabel power. Ini kabel speaker. Dari komputer ke speaker ya. Nah kemudian ini mic. Nah dari mic ini masuknya ke komputer. Sebetulnya. Ini yang satu kabel listriknya. Yang satu kabel mic input. Dia masuk ke dalam sini. Nah gimana cara ngeceknya? Ngeceknya ya nanti langsung di sini aja. Langsung di komputernya ya. Oke ini kita enter dulu. Nah gak pake password ya. Jadi pakenya yang user dosen. Gak ada passwordnya. Langsung kebuka di sini ya. Kemudian masuk ke. Kita ngecek micnya dulu ya. Nah nanti. Di sini. Pojok. Saatnya juga keliatan ya. Oke. Ini kita naikin aja. Masuk ke select device. Ini kita ngecek aja nih. Tes ya. Atau ke sini aja control panel ya. Sound. Ini sound setting ya. Masuk ke sound setting. Terus kita pilih. Mana ya. Input. Nah inputnya kan ada banyak nih. Ada USB. Ada. NYK. Nah NYK itu ini webcam ya. Jadi dia ada micnya juga. Nanti jangan pilih yang ini. Ini kan merek mic. Ininya kan NYK. Apa. Nemesis nih. Nah jangan pilih yang sini. Soalnya dia ada micnya. Kita pilihnya yang USB. Nih. Oke. Test your microphone. Oke. Cek cek. Mana testnya. Kok gak nyala pi. Oh ya. Kalau gak nyala ini belum dinyalain. Nyalain dulu nih. Oke. Cek cek. Nah disini ada muncul tuh. Disitu kelihatan ya. Cek cek cek. Tes tes. Cek. 1 2 3. Ya. Jadi kalau ininya gak keluar. Berarti ininya gak nyala. Ya. Nah ini penerimanya disini. Ini micnya ya. Cek cek. Tes. Nah ini agak kecil sih sebetulnya. Kita bisa manage sound device. Kemudian mikrofon. Oh gak ada ya. Gak ada gak apa-apa lah. Oke. Cek cek cek. Tes. Nah kemudian ini. Speakernya nih. Speakernya. Ada dua juga. Kita pilih yang USB juga. Coba kita tes. Nah itu ada kedengaran bunyi ya. P kecil ya. Coba aja kita gedein. Nah itu ya. Nah. Oke. Kalau mikrofon gak ada micnya. Micnya kayaknya disini. Coba ini saya gedein. Cek cek cek. Nah ini agak lumayan. Ini ya. Masuk kesini. Master volume. Gak ada sih ini udah. Oke ini berarti dua-duanya sudah masuk ya. Nah sekarang kita coba ke kameranya. Kamera di Windows ada gak? Apakah apa pi? Ngecek kamera? Oh langsung Google Meet. Oke. Nah tadi kita udah ini ya. Perangkat udah nyala. Sambungannya udah oke. Berarti micnya masuk. Speakernya masuk. Tinggal ini ya. Ini tes speaker udah. Nah sekarang tes kamera ya. Tes kamera. Kita langsung buka aja Google Meet. Oke yang mana ya. Mana aja lah. Continue with autocon. Oke. Kelas. Nah gini ya. Nah oke. Nah disini kita masuk ke Google Meet. Meet.google.com ya. Meet.google.com Kemudian mulai rapat. Ini harus login ya pi. Zaman sekarang. Oke. Iya ya harus login ya. Oke saya. Daripada daftar disini. Saya mulai disini aja ya. Saya mulai di handphone aja. Mana ya. Oke. Nah ini sudah ada Masukkan kode rapat Masukkan kode rapat RBX HUXA BWS Oke gabung Nah getting ready Namanya Kelas 1 Loh balik ke sini Oh emang harus login ya Coba loginin dulu Nih silahkan ke sini aja Eh student bukan Pakai I At student Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Tuh, udah masuk. Ini video gak apa-apa, saya nyalain. Terus, kita cek sound ya. Disini masuk ke setting, ya situ, opsi lainnya, setelan. Nah, disitu ada ya, mikrofonnya pakai USB, udah benar. Ini kita bisa cek, tes, tes, tes. Nah, itu kelihatan ikonnya ya. Cek, cek, nah kelihatan ikonnya. Terus, speakernya coba diuji, klik uji. Ini, sini. Nah, udah masuk ya. Oke. Video, coba cek video. Nah, video ini udah dari kamera ya. Disitu ada nemesis sekian-sekian. Nah, itu tandanya udah dari sini. Ini, jadi tinggal di, gini-gini aja ya. Oke. Terus, apa lagi? Resolusi otomatis itu, ya itu semua biarin aja otomatis. Nah, kalau sudah nanti, ini ya, ini sudah start Google Meet, kamera udah masuk, proyektor udah, tes suara. Nah, nanti, saya ini dulu coba. Saya keluar dulu, nanti, di tes apakah suara saya masuk atau enggak. Cek, cek, tes, 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 tes. Coba dijawab pakai Meet, biar kedengaran. Masuk kurang kencang. Di, di Google Meet-nya ada pengaturan, intinya enggak, pengaturan, volume-nya. Atau di Windows-nya. Cek, cek, atau mungkin ini headset-nya aja sih. Iya. Oke, sip, udah masuk ya. Nah, selanjutnya, kita lanjut ke ini ya. Kenapa? Enggak, ini mic ini, buat yang masuk dari sini. Sekarang kita masuk ke ini. Kita share screen. Coba share screen, bisa enggak. Cari aja di situ, kalau ada apa. Kalau ada, ya, layar boleh. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk layarnya, nanti tinggal buka. Itu boleh ya, buka aja. Nah, di sini sudah masuk ya, ininya. Layarnya sudah masuk. Terus, sudah selesai. Tinggal start record di Google Meet-nya. Nah, nanti akun-akun yang bisa record. Itu harus didaftarkan. Jadi nanti, sama yang e-learning, nanti dikasih akunnya. Buat, buat supaya bisa, apa, supaya bisa record ya. Kalau yang akun saya ini, tidak bisa record. Nah, kemudian selesai kelas. Ininya di end. Ini saya end meeting ya. End meeting. Kemudian, nanti stop recording-nya. Ya, tinggal dimati-matikan aja. Oke, dimatiin coba. Habis ini nanti praktek masing-masing boleh coba. Oke, ini di shutdown. Ini dimatikan ya, matiin. Ini tinggal yang sebelah kanan, volumenya di mentokin sampai ceklik gitu ya. Nah, kemudian, kalau ini udah no signal, udah mati, itu yang ini, yang ini. Nah, sakrarnya, ya itu dimatikan. Habis itu proyektor, udah. Oh, mic, jangan lupa. Mic-nya, ini dimatiinnya pencet yang lama ya, sampai ininya mati. Kalau hidupin pencet sekali aja ya, Pak? Hidupin, iya, pencet sebentar aja. Nah, terus ini, oh ini udah mati ya, Pak? Udah. Sakrarnya gabung situ? Iya, Pak. Oh, oke. Sip. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ya, Pak. Itu mid-nya 188 ya, Pak. Dan kira-kira, Pak? Di pertimbangan paketik yang berkabel untuk dosen. Nah, kalau mi-kabel kemarin pertimbangannya, kalau dosen yang mau jalan-jalan ke sini, agak susah. Ntar kabelnya tarik-tarik. Nah, kalau misalnya, kan kadang-kadang ada dosen yang ngajarnya pakai papan tulis, dia pengennya begini gitu ya. Nanti jangan lupa, ininya diarahkan juga si webcam-nya gitu. Jadi, kemarin nggak pakai wireless karena itu. Kita ntar mau coba sih, mau coba beli yang, apa, yang nggak pakai baterai, tapi dia ya mau nggak mau harus ditaruh di meja gitu. Nanti kita lihat dosennya lebih prefer yang mana. Ya, silakan. Tahun berapa jam? Harusnya kalau baterainya baru sih, apa, sampai setengah hari sih bisa sih harusnya. Oh, jadi satu sesi tugasnya harusnya aman? Aman, satu sesi aman. Nanti biasanya makan siang, istirahat zuhur nanti diganti gitu. So far di lantai satu ya, saya lihat ya. Lantai satu semua. Belum ada. Ya, silakan. Oh ya, oke. Pakai laptop sendiri. Ya, gimana kalau dosennya pakai laptop sendiri? Ntar, gimana, P? Buat ke? Di mana? Belum semua? Oh ya, ini. Ini apa? Ini USB. Pak, kalau kemarin itu saya sempat dosen yang masih pakai laptop sendiri itu cuma proyekternya doang yang nyampung. Jadi, ini sama kameranya tetap pakai komputer ini, jadi dua device-nya nyawa. Ya, jadi sebetulnya ini kan pakai sound card. Sound card USB, USB-nya pasang di sini. Nah, kalau misalnya dosen mau pakai perangkat sendiri, berarti kan dia butuh mic, mic-nya mungkin bisa dari laptopnya dia sendiri. Nah, speaker-nya, ini speaker-nya harus ada kabelnya. Nah, kabelnya kan udah terlanjur masuk ke dalam. Jadi, ya, apa ya? Ya, paling yang dari rumah tidak bisa, apa, suaranya kalau nanya nggak bisa kedengeran ke sini sih. Sebenarnya speaker ini kan tujuannya biar yang dari rumah kalau mau nanya kan kedengeran di kelas gitu. Tapi kalau dosen yang ngajar ke itu, yang di rumah ya tetap bisa selama dia, ya laptop kan biasa bisa kan gitu. Jadi, paling gitu ya, nanti dijelaskan ke dosennya aja. Kalau misalnya tidak apa, dia pakai laptop sendiri, ya paling nanti sebuah pertanyaan dari kelas munculnya di speaker laptopnya dia gitu. Bukan di sini. Kalau mic pakai mic-nya laptop juga kan bisa juga. Gimana, Pik? Bisa, Pik? Itu sound card-nya ya? Ya, sound card, mic. Nah, itu kemana? Nanti tinggal pindahin ke laptop. Harus bukain ini dong? Enggak, nanti saya pindahin ke laptop. Oh, oke. Coba keluarin aja dulu. Ini berarti belum semua kelas ya? Dikeluarin ininya. Oke, nanti kita keluarin. Jadi di sini ada kabel USB ini ya. Ini masuk ke laptopnya dosen. Nanti speakernya ke sini dan mic-nya dari sini. Nanti webcam juga, Pik? Webcam juga, ya. Jadi satu kabel ini isinya ini, ini sama webcam. Tapi nanti pilihnya yang tadi ya, USB itu ya. Sama seperti yang tadi, pilihnya USB sound card ya. Oke. Nanti kita labelin deh, ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya. Ya, kalau di sentuh sini memang kita lagi ada gangguan router. Jadi, apa, kadang-kadang Google Meet-nya putus, nanti nyambung lagi gitu. Ya, kita lagi pengadaan perangkat pengganti. Tapi sementara belum ada ya, apa, tetap putus-putus gitu. Nah, kalau putus gitu yaudah biarin aja. Paling nanti dia 2 menit, 3 menit dia connect lagi sih. Bagaimana nanti yang online mungkin lebih aktifan firmasi aja? Iya, yang online nanti kalau putus dia nge-way aja. Biasanya sih di sini juga kelihatan dia putus gitu. Putusnya soalnya Google Meet-nya juga putus gitu. Biasanya, cuman kadang-kadang ya apa? Gak sadar. Iya, kalau dosen kan lagi ngajar. Nanti mungkin ya teman-teman yang di sini bantu apa, bantu mengingatkan. Ya, mudah-mudahan sih minggu ini kita bisa nyampe barangnya, bisa langsung di-repress, jadi bisa lancar lagi. Biasa di sini petir, jadi sambar petir yaudah gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang buah laptop nggak? Nggak ada ya? Udah, fi? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan sekarang dicoba praktek masing-masing. Nanti gantian aja, kalau biar langsung mengalami ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Oke, silakan dicoba. Jadi nanti ini buat ke sini lagi. Oh, iya. Pasang aja dulu sekarang. Nggak, di bawah aja, fi. Biar. Nggak, maksudnya ini. Iya, silakan. Kalau misalnya nanti pas duit kelas itu kan kita bantu buat setting IT ini. Jadi siapa tau tadi ada masalah yang nggak tergugauan, bisa jadi kita lakukan IT gitu Pak. Kalau misalnya mau nanya itu ke bagian mana? Ke IT boleh, langsung ke sana aja, ke ruangan. Iya, lantai 2 yang depan, apa, seberangnya WC itu. Di sini ya? Di sini ya? Iya, di sini. Ini ya, nanti yang di situ kabel USB-nya, kalau pakai laptop, dicopotin, masukin ke laptop dosen ya. Oke, silakan kalau mau dicoba dulu. Iya? Iya, oke, silakan.